Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Srebno Kali ini masih tetap setia Belajar bersama berbagi ilmu Segera dan semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini Akan mengajak untuk Sinau bahasa Jawa Para masastra Bab Jinising Tembung Yaitu yang terangkum Dalam pelajaran bahasa Jawa Mari kita ikuti Bersama-sama Jinising Tembung Jinising Tembung Macam-macam kata Miturut Ahli tata bahasa tradisional Espatmosu Kocok Dalam buku Para masastra Jawa Jinising Tembung Kaperang Ono 10 Werno Mari kita utarakan Satu persatu Yang pertama adalah Tembung Aran Atau kata benda Tembung Singterangaki Saka Saka Benda Barang Kang Ono Wujuti Utau Kang Orang Ono Wujuti Dalam bahasa Indonesia Tembung Aran Yaitu Merupakan kata Yang digunakan Untuk menyebut Semua kata benda Baik yang berwujud Maupun tidak berwujud Kanyoto Mejo Kursi Gunung Lintang Lemah Kali Pot Buku Papan tulis Duit Lansak Pandung Galeri Itu adalah contohnya Kata Benda Yang kedua Tembung Krio Atau kata kerja Contohnya Atau kanyoto Mangan Nyapu Nyukur Turu Ngobong Ngantem Mancing Nulis Nabok Lansak Pandung Galani Ini adalah contoh Tembung Krio Atau kata kerja Jadi Semuanya Melakukan pekerjaan Yang ketiga Tembung sesulih Atau kata ganti Yaitu Tembung yang Tembung Sintiung Gantemi Tembung Aran Artinya Kata yang digunakan Untuk menggantikan Kata benda Seperti orang Ataupun benda Contoh Contoh Banyoto Aku Kowe Dwe Iki Kui Kae Seng Ono Kang Lansak Pandunggalani Ini diarani Contohnya Contohnya Tembung sesulih Atau kata Ganti Aku Kowe Dwe Kata Ganti Tak Terus Bapak Lanjut Untuk Yang keempat Tembung Wilangan Atau kata Bilangan Kata-kata Berpasangan Yang Lomrah Terjadi Pada benda Hewan Atau Tumbuhan Tujuannya Untuk memudahkan Menyebutkan Jumlah benda Dalam Percakapan Sehari-hari Wilangan Kata benda Contohnya Sisi Loro Teluk Ake Siti Kapet Sampai Rangan Separuh Lanjut Pandunggalani Ini contoh Atau Kanyoto Yaitu Sisi Loro Teluk Ini tulodul Tulodul Tembung Wilangan Kata-kata Tembung Seng Ongko Limu Tembung Kahanan Utawa Kata Sifat Tembung Kahanan Tembung Seng Rangaki Sifat Utawa Kahanan Artinya Kata Yang Menerangkan Sifat Atau Keadaan Jadi Yang Menerangkan Sifat Atau Keadaan Contohnya Lemu Kuru Gede Cile Gudu Pinter Kandel Pipis Dawa Ayu Lan Seng Pandung Lani Cik Kabe Contohnya Tembung Kahanan Utawa Keadaan Kahanan Utawa Sifat Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Matari Para Masastra Sinising Tembung Terima Kasih Semoga Bermanfaat Wabilai Taufik Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh